Salam Pinggir Lapangan Kali ini Pinggir Lapangan mengunjungi Muhammad Sokeh Mantan pemain Persebaya Yang berasal dari Tulangan Situarjo Dia pernah Membila Persebaya Hampir 5 tahun Kemudian Pindah ke Perkesa 78 Situarjo Karirnya di klub tetangga ini Muncer Dan dia pun pensiun Di Perkesa Masuk Asabab Tahun 1972 Bisa sampai Asabab Bisa sampai Asabab Maksudnya klubnya Oh klub saya ini Sini 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 PSS Jadi Mulai biar PSS PSS paling keras Sinar harapan Sinar harapan Menurut informasi Mas Putnik Berdiri tahun 1951 Malahan Sampai sekarang Masih PSS Terus Pemainnya itu Bagus-bagus Malahan Kalau PSS main Di Situarjo Penuh-penuh Tidak ada Bos Terus waktu itu Ditemukan sama Asabab Surabaya Asabab Surabaya Terus Malek dua kali Ambil Kini Bagus-bagus Kulos diambil Kali namanya Hadi Muhammad Hadi Terus Akhirnya Haji ini Kena-keni Akhirnya Kulos yang berangkat Ke Surabaya Lalu masuk Asabab Surabaya Kati Kulong Di Konya-konya Arab Patah Konya-konya Itu Beri Kulangkan Kata Jama'i Masih Persibaya Dari Asabab Berapa? Insya Allah Saya Dipersibaya B itu Tahun 75 Usia berapa Itu Bang Ya? Kelahiran Berapa Lain Kelahiran 51 51 24 Masih Persibaya Mungkin 24 Posisi Gelandang Kanan Sayap Kanan Kiri Luar Murni Depan Kiri Luar Murni Kanan Luar Murni Terus Pakai Ibero Pakai Topper Topper Tapi Tidak Langsung Tim Utama Pak Oh Saya Di Beres Di Persebaya Di Persebaya Itu Saya Waktu Tahun Itu Di B Itu Terus Bukan Tim A Bukan Tim A Dulu Ada Tim A Tim B Ada Tim Junior Masuk Masuk Tim B Tim B Tim Tidak Saya Samsul Samsul Harifin Yudi Suriata Eska Ismail Purwono Terus Suyanto Harifin 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 Sobol Terus Beladang 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 Ini Imam Rifa'i Yang BNSB Terus A Memang Bagus 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 Pak Kadir Ya Kau Pasti Ton Semat Ikut Kompetisi Di Promosikan Ke Tim A Itu Untuk Persibaya Persibaya Saya Ya Tersisi Itu Tersisi Itu Saya Yang Itu Tidak Masuk Tese Setelah Persibaya Diwakili Tim B Untuk Youtube Tab Tahun 76 Kalau Pasalah 76 Terus Saya Dipanggil Persibaya Dari Makassar Saya Tidak Boleh Pulang Langsung Masuk TC Di Majersung Konron Itu Terus Saya Termasuk Yang Dari Junior Jokomale Sriaon Asnan Johnny Pahamsa Johnny Pahamsa Yang D Saya Yudi Yudi Suriata Sempat Persiapan Tim Yang Juara Persiapan Waktu Berangkat Ke Jakarta Tidak Dibawa Tapi Setelah Itu Tetap Di Persebaya Sampai Tahun 80 78 78 78 Persebaya 77 78 77 78 Berdiri Liga 78 78 Persebaya Persebaya 78 Persiapan Persiapan Nah Terus Begitu Ada Galatama Pemain Persebaya Banyak Yang Masuk Dika Galatama Jokomalis Jokomalis Todi Gajah Yudi Ke Niak Mitra Johnny Fahamsa Hati Semanto Ke IM Belum 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 Waktu Itu Yang Belum Masuk Galatama Dulu Itu Saya Ingat Saya Johnny Fahamsa Matarang Tentel Terus 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 Nipunoko Terus Di Galwan Subatro Terus Pasito Tarsoyo Terus Budi Santoso Gak Mau Masuk Igal Mulai Bersirinya Lugik Pulau Termasuk Saya Terus Iska Ismail Ismail Ibernya Kalau Masuk Yang Masuk Burwono Masuk Niak Mitra Wahyan Diana Yang dari Asapap itu Wahyan Diana Bakul Rahman Bakul Rahman Masih ingat Terus Burwono Kenapa Kenapa Waktu itu Saman Nggak ikut Ke Galatama Saya Saya Karena Pegaya Negeri Kalau Karyawan Pemda Citarjo Jadi Pemain Persebaya Juga Iya Tapi Persebaya Dapat Dispensasi Berarti Kerja tahun Berapa Di Pemkap Saya Tahun 75 Gara-gara Main Bola Atau Tes Juga Banyak Dari Teman-teman Dari Citarjo Yang Diambil Waktu Masih Mudah Untuk Masuk Pemda Ada 16 Pemain Dari Persebaya Sampai Tahun 80 81 Terus Terus Keluar Atau Memang Diminta Sama Diminta Perkisah Tahun 81 Pertengahan Kalau Tidak Perkisah Pindah Jadi Mulai 78 Itu Bersirial Liga Akhirnya Kan Pemain-pemain Yang Gak Pas Liga Diambil Persebaya Ini Ini Baya Ini Ikut Perkisah Sama Ikut Persebaya Program Latian Materi Pemain Beda Beda Yang Ya Sama Aja Pelatih-pelatih Tak kira Sama Aja Pencetak Gol Paling Banyak Di Perkesah 8 Gol Berapa Iya 8 Gol Waktu itu Kompetisi Liga Tahun Itu Putaran Pertama Latihannya Di Jenggolo Alun-alun Main Di Keluratan Mbak Sari Capean Tertinggi Apa Capean Tertinggi Di Perkesah Kanjeningan Runner Up Atau Pernah Juara Liga Tertinggi Itu Urutan 3 Yang Lainnya Itu Sekitar 6 5 7 Karena Waktu Itu Banyak Tim Pemain Nasional Tunas Inti Warna Agung Berarti Sama Melatih Lagi Atau Serius Sepak Boya Lagi Tahun 2003 Jadi Pelatih Ya Dia 2001 Itu Sudah Mulai Melatih Kalau Salah Berarti Berano Saya Waktu Di Pengurus Persidak Sama Abah Riyad Tahun Berapa Amat Riyad Yang Sekarang Jadi Ketua Umum PSSI Jatim Dan Esko Kemudian Lama Di Diltras Bang G Lama Diltras 6 Tahun Setengah Sempat Menjadi Caretaker Iya Bang G Asisten Pertama Asisten Jayartono Terus Asisten Dari Pelatih Malaysia Terus Sama Al-Haddad Itu Saya Disuruh Pegang Cuma Tidak Mau Setelah Itu Ke Persikap Terakhir 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 PNS PNS Tahun Berapa 2007-2008 Habis itu Konsentrasi Ngelatih Bagaimana Dari 2000 Itu Diltras 2004 Tahun Habis Jadi Persekat Sudah Bener-bener Pensiun Bantu-bantu Di Persidak Soalnya Poncok-koncok Lawas Ini Persidak Terakhir 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 Terakhir